Halo semua, welcome back to youtube channel dokter hewan Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan, saya dokter hewan Nima Di Artari Dewi Kali ini saya akan membahas seputar BCS atau Body Condition Score Secara umum, tingkatan BCS itu sendiri Dibagi atas 5 tingkatan, yaitu sangat kurus, kurus, sedang atau ideal Kemudian gemuk dan obis BCS itu sendiri adalah Body Condition Score Dimana BCS itu adalah suatu upaya atau cara untuk menentukan seberapa atau bagaimana tingkatan kegumukan dari hewan kesayangan Anda Nah, yang kali ini saya akan bahas adalah Kategori BCS menurut BESAPA atau World Small Animal Veterinary Association Menurut usaha, tingkatan BCS atau grade BCS dibagi atas 3 kategori Yaitu Under Ideal, Ideal, dan Over Ideal Dimana tingkatan Under Ideal itu berada atau tergolong grade 1 sampai 3 Kemudian yang ideal grade 4 sampai 5 Dan Over Ideal grade 6 sampai 9 Nah, untuk kategori BCS yang tergolong grade 1 sampai 3 Biasanya kondisi hewan terlihat tulang ketebre hingga lumbarisnya Dan juga tidak terabak adanya lemak ataupun masa otot di sekitar tubuh Di sekitar tulang ketebre ataupun tulang rusuknya Sedangkan untuk kategori yang termasuk ideal atau grade 4 sampai 5 Biasanya tulang rusuknya tidak terlalu terlihat Atau tulang ketebre itu tidak terlalu terlihat apabila langsung dilihat dengan secara langsung Kemudian masa otot juga masih bisa terabak pada kategori ideal Secara garis besar sih, untuk kategori ideal ini Tidak terlihat tulang ketebre, tulang lumbaris ataupun tulang rusuk pada hewan Anda Dan juga masih terabak atau bisa dirasakan masa-masa otot pada hewan Sedangkan untuk grade 6 sampai 9 Biasanya tidak terlihat tulang ketebre atau tulang rusuknya Kemudian bisa dirasakan adanya lemak di area ketebre atau lumbar Dan juga biasanya di pangkal ekor Kemudian perutnya juga tampak besar jika dilihat dari atas Kemudian biasanya masa otot juga terlihat lebih banyak atau terabak lebih banyak Dan secara garis besar untuk grade 6 sampai 9 ini Bisa dikategorikan untuk hewan gemuk dan juga sampai kategori obes Jadi secara tidak langsung untuk grade ini Tidak ada atau tidak terabak tulang ketebre atau tulang rusuk Kemudian terabak adanya penumpukan lemak atau masa otot yang berlebih Nah untuk tulang ketebre itu sendiri sebenarnya bisa terabak Asalkan bisa terabak jika ditekan atau dilakukan penekan pada palpasi tulang ketebre Ini adalah kategori BCS menurut USAFA Yang bisa dikategorikan menjadi under ideal, ideal dan over ideal Nah agar teman-teman semua paham Atau ada bayangan mengenai pengukuran BCS Nanti saya akan tunjukkan beberapa gambar Atau contoh hewan-hewan yang memiliki kategori BCS Di bawah ideal, ideal ataupun over ideal Berikut adalah kategori BCS yang tergolong under ideal Kalian bisa lihat seperti ini Ini adalah kategori BCS yang tergolong under ideal Dimana bisa kita lihat tulang ketebre dan tulang rusuk tanpa jelas Tanpa dilakukan penekanan apapun di bagian tubuh hewan Dan untuk kategori BCS termasuk ideal Kalian bisa lihat gambarnya seperti ini Ini adalah contoh kategori BCS yang termasuk kategori ideal Dimana bisa kita lihat tulang rusuk dan tulang ketebre tidak tampak jelas Tetapi masih terlihat adanya masa otot di beberapa bagian tubuh Dan juga jika dilihat dari atas Perut masih ada mengandung masa otot ataupun lemak Yang tidak berlebih Dan berikut kalian juga bisa lihat untuk kategori BCS grade 6 sampai 9 Ini adalah kategori BCS yang tergolong over ideal Dimana hewan tampak gemuk atau mengandung masa lemak dan masa otot Dan jika dilakukan penekanan pada tulang ketebre Maka akan terasa tulang ketebrenya Jadi disini tulang rusuk dan tulang ketebre tidak tampak jelas Dan bisa dirasakan dengan melakukan penekanan di area tersebut Oke Mudah-mudahan panduan sebelumnya Dapat memudahkan teman-teman untuk mengetahui kondisi tubuh hewan kesayangan Anda Dan satu pesan dari saya Karena hewan yang tergolong obese ataupun overweight Akan mudah terserang penyakit atau masalah kesehatan lainnya Nah untuk teman-teman semua Setelah menonton video ini Coba deh praktekan ke hewan kesayangan Anda Coba raba Dan lihat bagaimana tubuh hewan kesayangan Anda Dan kalian bisa nilai sendiri Berapa skor dari BCS hewan kesayangan Anda Nah jika sudah Kalian boleh komentar di kolon video ini Dan jangan lupa untuk share video ini Agar selalu bermanfaat untuk teman-teman semuanya Oke itu tadi hal yang sedikit bisa saya sharing ke teman-teman semua Jangan lupa untuk share dan subscribe Kalau bisa komen untuk video apa lagi yang bisa dokter hewan share untuk teman-teman semua Cukup sekian Saya dokter Hewani Madi Artali Dewi Sampai jumpa di...